Mempersiapkan keuangan pensiun di hari tua nanti memang sangatlah penting teman-teman Salah satunya adalah untuk menghindari jebakan sandwich generation Yang mana kita tidak mau kan pada saat kita sudah memasuki usia pensiun ataupun hari tua Kita hanya mengandalkan kebutuhan dan keperluan dari anak cucu kita So, persiapkan rencana pensiun sejak dini Halo, Assalamualaikum, welcome back to my youtube channel Reni Marlina Oke guys, di video kali ini aku mau sharing lagi ke kalian terkait perencanaan keuangan pensiun Atau pentingnya menyiapkan dana pensiun Di video-video aku sebelumnya, aku sempat sharing juga ke teman-teman terkait tips mempersiapkan keuangan pensiun Ataupun hari tua nanti dan kapan mulanya mempersiapkan keuangan pensiun itu Sudah aku jelaskan di video-video aku sebelumnya, jadi teman-teman tinggal scroll aja di video aku sebelumnya ya Nah, di video kali ini aku bakalan sharing ke teman-teman terkait pentingnya menyiapkan dana pensiun Dana pensiun merupakan tabungan yang mana bisa dipergunakan di hari tua nanti Ataupun teman-teman sudah memasuki usia tidak produktif lagi Why? Kenapa kita harus menyiapkan dana pensiun? Hmm, teman-teman salah satunya adalah menghindari jebakan sandwich generation Yang mana pada saat kita memasuki hari tua nanti atau memasuki hari pensiun nanti Kita tidak merepotkan atau menyusahkan anak cucu kita Karena kita sudah mempersiapkannya sejak dini Yaitu dana pensiun Kemudian yang selanjutnya adalah investasi jangka panjang nih teman-teman Jadi teman-teman juga bisa sambil berinvestasi Yang mana dananya bisa dimanfaatkan untuk hari tua nanti Nih, mumpung teman-teman masih produktif, masih kerja, masih bisa menghasilkan pendapatan gitu Karena kalau sudah tua nanti, sudah memasuki hari tua Kita kebutuhan semakin besar, pengeluaran juga semakin banyak Nah, salah satunya teman-teman bisa mempersiapkan keuangan pensiun sejak dini Karena itu juga merupakan salah satu bagian dari investasi jangka panjang Kemudian yang selanjutnya adalah Untuk teman-teman bisa menggunakan dana pensiun Ataupun manfaat pensiun yang akan diterima nanti adalah Untuk modal usaha atau untuk berbisnis dan lain sebagainya So, buat teman-teman yang masih bingung nih Mau mempersiapkan keuangan pensiun Dimana dana pensiun lembaga keuangan Ataupun DPLK bisa menjadi salah satu pilihannya Untuk individu ataupun retail Yang ingin menabung untuk perencanaan keuangan pensiun DPLK yang didirikan oleh bank umum ataupun asuransi So, dari sekarang yuk mulai siapkan keuangan pensiun Karena begitu banyak manfaatnya Perencanaan terbaik untuk hari tua nanti adalah Perencanaan keuangan pensiun untuk diri kita sendiri Jangan sampai masa muda teman-teman berjaya Tapi masa tuanya sengsara ataupun merana Yuk mulai siapkan keuangan pensiun sejak dini Untuk masa depan lebih baik Dari aku, jumpa sekian Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bye-bye